Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 agar target herd immunity segera tercapai. Namun capaian vaksinasi untuk tahap kedua masih rendah. Berdasarkan data per 7 Oktober 2021, dari target vaksinasi sebanyak 179.492 penduduk, 79.764 orang telah disuntik vaksinasi dosis pertama atau 44,44 persen. Sementara itu 47.127 orang telah divaksin dosis kedua atau 26,26 persen. Juru Bicara Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Safrial mengatakan, realisasi vaksinasi COVID-19 terus ditingkatkan agar mencapai target 100 persen. Dengan stok vaksin yang masih tersedia. Sedangkan rendahnya, realisasi vaksinasi dosis kedua bergantung dengan jenis vaksin yang disuntikkan pada dosis pertama. Selain itu, faktor lainnya, yakni masih ada warga yang terpapar COVID-19, tapi sudah disuntik vaksin dosis pertama. Untuk kasus tersebut, yang bersangkutan harus menunggu 3 bulan pasca negatif COVID-19 untuk disuntik vaksin dosis kedua. Kita sudah, tetap kita kejar, kita upayakan terus untuk memaksimalkan pemberian vaksin kepada masyarakat ini. Kendala, saya rasa tidak ada kendala, kita masih memang fokus untuk pemberian vaksin dosis pertama dulu kepada seluruh masyarakat. Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihimbau untuk tidak abai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang telah disuntik vaksin dosis pertama, untuk segera melakukan penyuntikan dosis kedua sesuai tanggal yang telah ditentukan. Kelifah Patria Tefer Jambi melaporkan.